Musik Beginilah suasana di Karangpage, Kelurahan Bugis Kejahatan Sumbawa yang setiap hari, terutama di sore hari, selalu ramai dikunjungi warga, terutama pemuda dan pelajar yang datang untuk bersuap foto atau selfie bersama. Para pengunjung, terutama anak muda yang datang bersama teman-temannya asyik bersuap foto, di Karangpage, Sumbawa Besar yang diberi nama Kampung Selfie. Hampir semua tembok yang merupakan pagar rumah di dalam ganggang kawasan padat penduduk ini, kiri disulap menjadi tembok warna-warni dengan lukisan dan berbagai tema, mulai dari lukisan toko kartun, lukisan pemandangan alam, rumah-rumah ibadah, pakaian adat suku-suku di Indonesia, dan banyak lagi yang lainnya. Ketua Karangtaruna, Karangpage yang menggagas ide ini mengaku, sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh dan masyarakat setempat, karena dengan mural ini suasana pemukimannya menjadi indah dan berwarna-warni. Setiap pengunjung yang datang, terutama pemuda yang memiliki keahlian, diberi kesempatan untuk melukis di tembok-tembok yang masih belum dimural. Bahkan, mereka menargetkan semua gang di pemukimannya ini akan dimural, dan akan dijadikan sebagai objek wisata yang diberi nama Kampung Selfie. Itu merawal dari Lomba Mural Tiga Kabupaten, kemudian ada sedikit ide dari kami untuk mengembangkan potensi-potensi dari teman-teman, khususnya di Karangpage ini, untuk mengenalkan bagaimana mural itu, dan bagaimana seni mural itu sendiri di Karangpage ini. Sebelum kegiatan ini kami selenggarakan, kami mengadakan beberapa kali pertemuan dengan beberapa warga, dengan beberapa tokoh masyarakat, untuk membuka pemikiran para tokoh masyarakat, bahwasannya mural itu seperti ini, tidak hanya sekedar mencore-corei tembok saja, tapi di sini kami menyampaikan pesan melalui gambar ini. Yang seperti ini, eh, untuk penerbangan. Warintan, salah seorang pengunjung mengaku awalnya melihat lokasi selfie ini di media sosial yang viral di Sumbau Besar. Rasa penasaran akhirnya mencari dan datang bersama rekan-rekannya untuk mengabadikan foto dengan latar-latar yang menarik dan beraneka ragam tema. Dapetnya dari sosmed, karena kan sering kayak buka-buka FB, terus muncul kayak jadi penasaran dong, jadi datang cari lokasinya, ternyata tempatnya itu di Karangpage ini. Jadi ya pergi ke sini sama teman-teman sih. Pas liat-liat itu ternyata isinya itu tentang ikon-ikon yang ada di Sumbawa, ya, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sumbawa. Sama 6 persentara. Ya, 6 persentara. Ya, Nusantara juga ada. Dan berbagai adat. Pokoknya yang ada di Indonesia. Setidaknya terdapat puluhan gambar dinding hasil karya anak-anak muda, pelajar, bahkan orang tua, yang berada di Karangpage, baik yang dikerjakan secara individu maupun tim, yang kini menjadi lokasi masyarakat Sumbawa untuk berwisata dan bersuafoto. Nah, Anda berminat dan tertarik serta ingin mencoba untuk selfie bareng teman-teman dan keluarga di Lkosi ini? Jangan lupa ya, mampir ke kampung selfie Karangpage apabila Anda berkunjung ke Sumbawa Besar. Dari Kebupatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Ket TV. Terima kasih telah menonton!